Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kaum muslimin rahimahumullah Pada kesempatan kali ini kita sudah memasuki tahap yang ke delapan Dari realisasi bantuan untuk kaum duafa Binaan gerakan serbu pada masa darurat COVID-19 Atau darurat penanganan corona Dan kami perlu kabarkan bahwasannya Gerakan serbu telah merealisasikan bantuan kepada 100 orang lebih Dengan bentuk yang bervariasi Ada yang berupa uang tunai dari kisaran 300 ribu Ada yang 500 ribu Ada yang sampai 1 juta Tapi kalau untuk tunan netra berdaya adil ya 300 ribu semua Biar gak iri-irian Ya nanti kalau ada lagi dikasih lagi Ya sama Kemudian cukup lah buat diberas dulu ya Kemudian ada yang berbentuk sembako Jadi tidak semua di tunai netra berdaya tidak diberikan sembako Ada yang dapat sembako tapi tidak dapat uang Ada yang bervariasi Jadi mohon dimalumi sedemikian rupa Ini adalah upaya kita semua pertama Untuk membantu pemerintah dalam masa darurat corona ini Dan yang jelas sebagai wujud kepedulian sosial kita Untuk membantu sesama kita Dikarenakan ketika kita memudahkan urusan orang lain Urusan kita pun akan dimudahkan Ketika kita berbagi Maka rejeki kita pun tidak akan berkurang Manakosot sodakotum mimal Sodakot tidak akan pernah mengurangi harta Balias dada Balias dada Balias dada Malah semakin ditambah Dan semakin ditambah Maka kita doakan para donatur Orang-orang yang telah sedia berbagi Rejekinya Allah hifat gandakan Ketika pun mereka ada masalah Masalahnya cepat Allah kasihkan jalan keluar Dan yang jelas memang Sedekah ini menolak balak dan bencana Yang jelas Waman pudiru alaihi rizku Bahkan barang siapa yang merasa sempit rejekinya Fal yungfiq mimma atahullah Silahkan mereka berimpak dengan apapun yang Allah berikan kepadanya Nah kaum muslimin ini ada 9 orang Dari keluarga Tunanetra berdaya Ini orang Tunanetra semua Tapi ganteng-ganteng Paling yang ada Malik Ridho ya Kelihatan gak? Gak ada Ridho sini pak Oh apa namanya Agus-Agus ya pak Kelihatan gak? Enggak pak Malik aja Tapi masih bujang ya Iya pak Ridho ini masih bujang Agus pak Agus-Agus Agus masih bujang Kalau ada yang mau silahkan Sekali yang mau panjang gak dia pak? Menerima bantuan dari gerakan serbu Satu orang 300 ribu rupiah Mudah-mudahan berkah dan mudah-mudahan bermanfaat Allahumma amin 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 Baik demikian Sekali lagi mohon doanya Semoga Donatru dilipat Gendakan rezekinya Amin Dan juga negara dan bangsa kita Cepat Allah angkat dari wabah koronai Amin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ya kaum muslimin Rahimahumullah Pada kesempatan kali ini Kami dari tim serbu Berkunjung ke rumah Pak Erwandi dan Bu Nurul Keluarga muda Anak baru satu Baru empat tahun Dan beliau adalah bagian dari Penyanjang Tunanetral Yang tergabung dalam Program Tunanetral Berdaya Aktivitas sehari-hari Ya jualan Apa namanya nih Kempelang ya Jualan kempelang keliling Jadi kalau Anda berjumpa dengan mereka Di jalan misalnya Atau dimanapun adanya Sempatkanlah waktu untuk berbelanja Dikarenakan Mereka tidak meminta Bukan karena mereka mampu Tetapi dikarenakan menjaga hal yang ini mereka Dikarenakan itu mari kita berbagi Tadi kesempatan Sedang mewabahnya virus corona ini Tentunya usaha mereka pun sedikit mengalami penurunan Bahkan setak sama sekali Karena itu kami Kita semua dari gerakan sedekah seribu sehari Ingin berbagi dengan mereka semua Setidak-tidaknya Untuk meringankan Di masa darurat penanganan Corona atau virus COVID-19 Baik Demikian Baik Perkenalkan pada kesempatan kali ini Kita berkunjung ke rumahnya Pak Herman Pak Herman sah ya Pak Dan Bu Yanti Ibu Ismiyati Ibu Ismiyati Juga keluarga Tuna Netra Yang menjadi binahan di gerakan sedekah seribu sehari Kalau ini Bu Yanti Isinya Pak Daman Tadi kita baru saja Baik Demikian Mudah-mudahan Apa yang kita bagi dengan mereka Membawa rumah Makhlim Ya pada kesempatan kali ini Kita berkunjung ke rumah Pak Yuli Suryanto Suryanto dan Ibu Yipasari Pasangan Tuna Netra Tinggal Ngontrak disini Nyewa disini Sewanya berapa setahunnya 5 juta 600 Alhamdulillah sudah punya Dua momongan Yang pertama Si Cantik Fia ya Cantik banget Kelas 1 SD Kemudian si Hana ya Hana masih 3 tahun Subhanallah punya anak yang cantik-cantik Sehat Kalau Putana sudah punya Dan orang kan punya kapelingan Nanti bisa cepat punya rumah Allahumma Amin Nah pada kesempatan kali ini Pak Suryanto Kita ada di gerakan serbu Memberikan dana pendampingan konsumtif Sebesar 300 ribu Ya di masa Corona ini Mudah-mudahan bisa berbeda Jadi demikian Ya Pada kesempatan kali ini Kami mengunjungi Mbak Santi Apa Mbak? Sukmawati Mbak Santi Sukmawati Janda Tuna Netra Kegiatan memijak Jualan Ngamen juga Ya ada rencana Mau menikah lagi Mbak? Belum Pak Tapi KTP saya gadis Gadis ya Iya dibuat dari Itu ya pesannya Tapi saya gak apa-apa sih Gak usah Mbak Mudah-mudahan Ketemu jodohnya ya Laki-laki yang baik Laki-laki yang bertanggung jawab Mudah-mudahan Ini kita ada dana Pendampingan konsumsi Sama masa Rulat Corona ya Ini buat membantu pemerintah Dan membantu kaum doa Pak juga Dari gerakan sedekah Seribu sehari Doakan para donatur Mudah-mudahan lecikinya Makasih 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 Sama-sama Iya Pak Kita berkunjung ke rumahnya Pak Selama Dari kudusudar Makasih banyak Sini Lagi jangan bergambar Rumah Pak Selama Dari kudusudara Bagi kaum muslim Menurut ke Allah Kami kabarkan Beliau berwajar Dan keluarga tunan yang keras Yang menjadi bagian dari Binaan gerakan Sedekah seribu sehari Banyak istirahat ya Pak Jaman Corona ini Di rumah aja dulu Lai Bapak Ini ada bantuan dari kita ya Semoga sekedarnya Sampai dulu Mudah-mudahan bermanfaat Buatlah Sampai Sampai selesai dia Ya pada kesempatan kali ini Kita Melanjutkan kunjungan Dan kunjungan kali ini Di rumahnya Pak Nganidong Dan Ibu Ketria Pasangan Tuna Netra Juga binaan Gerakan serbu Di sebelah kanan saya Pak Pak Bermadhan Yang ganteng Ini ada di rumah Sebenarnya Pak Satu rumah ada di sini Satu rumah ada di sini Satu rumah ada di Korea Dan di masa Pada darurat Corona COVID-19 ini, sarankan memang kita lebih banyak di rumah dan sebagai kepedulian gerakan serbu memberikan sedikit dana pendampingan konsumtif untuk para kaum tu'afa. Jadi demikian. Pada kesempatan kali ini, kunjungan kita ke rumah Pak Kandidi Imron beserta istri. Juga ada hadir Pak Andi, istri juga Pak Rusman yang juga bagian dari program Tuna Netara Berdaya. Kunjungan ini masih dalam bagian memberikan dana pendampingan semasa darurat Corona atau COVID-19. Sekali lagi, ketika kita meringankan beban saudara kita, maka Allah subhanahu wa ta'ala juga akan membantu meringankan beban kita semua. Jadi demikian. Ya pada kesempatan kali ini, kita berkunjung ke Mas Ibu, juga Tuna Netara, kemudian Mas Nirwan, Tuna Netara, Mas Ibu, jangan semua. Selama, apa belum mau nikah atau memang belum laki, Allah subhanahu wa ta'ala, cuma berusaha mendiri, tinggal di sini dengan cara mengontrak. Dan selama masa darurat Corona ini, gerakan serbu memberikan dana pendampingan konsumtif. Mudah-mudahan ini semua bermanfaat. Baik, pada kesempatan kali ini, kita berkunjung dengan Bapak Ujang Pirdaus di Gang Bayur, Sumberjo, Kemiling. Beliau adalah suami istri, penderita Tuna Netara di program Tuna Netara Berdaya, Binaan Gerakan Serbu. Kita bisa lihat keadaan kediaman beliau, bangunan sangat sederhana ini. Ia ini 4x3 meter, 4x3 meter, di atas tanah milik sendiri ya Pak. Alhamdulillah. Dan nanti pun sederhana bangunan terbuat dari triplek, yang sudah mulai lapuk juga ini Pak. Mudah-mudahan ada rezeki dari gerakan serbu, bisa dipedah rumahnya. Mudah-mudahan, Allahumma. Amin. Ini orangnya, Pak Ujang Pirdaus, orangnya sangat subur. Sangat subur. Usia sudah 48 tahun, anak satu dan sudah berkeluarga. Pak Pirdaus sudah punya cucung ya. Cucung satu umur lima tahun. Ya sudah punya, cucung satu umur lima tahun. Dan kita kunjungan ke sini dalam rangka memberikan dana pendampingan konsumtif semasa darurat Corona. Jadi demikian. Baik, pada kesempatan kali ini kita berkunjung ke kediaman Pak Jumadi. Yang sedang mendudah. Mendudah atau Bujang. Ya sampingnya sama juga Pak. Miswardi ya Pak. Bujang juga nyebutnya, tapi aslinya Duda. Duren, Duda Keren. Duren, Duda Keren. Yang belum mendapatkan jodoh lagi. Sebenarnya ada sih, teman. Belum mau aja Pak Miswardi. Pak Jumadi juga ada kali ini. Insya Allah Pak. Tapi belum mau. Karena masih banyak taguhan anak-anak pendidikan dan lain sebagainya. Kunjungan kita dalam rangka pendampingan masa darurat penanganan Corona atau Covid-19. Dimana masyarakat Indonesia dihimbau agar stay at home. Agar mereka diam di rumah saja. Tidak terlalu banyak aktivitas keluar. Hanya saja memang ada problem ekonomi yang dihadapi ketika tidak beraktivitas di luar rumah. Maka setidaknya gerakan serdu meringankan beban-beban itu semua. Baik ini saya serahkan Pak Jumadi ya. Jadilah tuh bantuan konsumsi. Dan kita bisa melalui Corona ini dengan sehat. Amin. Ustaz, dengan waktu itu semua bersihat. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kau muslimin, rahimahkumullah. Pada kesempatan kali ini kita ada di Gerakan Sedekah Sehari Seribu atau Gerakan Serbu ada di Kompleks Tuna Netra Gang Pancoran Jalan Pancasila, sumber juga kemiling Bandar Lampung. Di masa-masa darurat penanganan, penanggulangan wabah Corona atau COVID-19 ini, para pinaan kita, kaum bu'afa, pakir miskin, mengalami kendala-kendala yang sifatnya ekonomi. Oleh karena itu pada kesempatan kali ini, kita semua mesti saling mengingatkan satu sama lainnya, bahwasanya inilah kesempatan kita untuk berbagi dengan sesama kita semua. Mari kita contoh, kita teladani para sohabat R.A. Walaupun dalam situasi mereka pun terbebani dalam berbagai macam kesulitan, tetapi mereka tetap mampu mengedepankan kepentingan orang lain yang lebih membutuhkan. Allah subhanahu wa ta'ala sampai memuji bagaimana akhlaknya para sahabat. Mereka mampu mengedepankan kepentingan orang lain daripada kepentingan pribadi mereka, walaupun mereka sendiri pun dalam keadaan kesusahan. Nah di masa-masa darurat ini mari, bagi orang yang bergaji, jangan cuman menunggu gajinya, bagi orang kaya, jangan cuman menyimpan hartanya, mari kita berbagi dengan sesama. Bagi para pejabat, berhentilah berfikir untuk korupsi, mari kita semua membela kepentingan rakyat, membina mereka semua dan berbagi kepada sesama kita. Ingat di masa wabah penyakit ini, Rasulullah SAW juga telah mengingatkan kita. Peningatan ini tetap bermanfaat, tetap up to date hingga akhir zaman ini. Beliau bersabda bahwasanya, As-sodaqatu taruddul bala, sedekah itu mampu menolak bala bencana. Dalam konteks ini, dengan banyak bersedekah, maka InsyaAllah kita dijauhkan dari wabah penyakit. Allahumma, amin. Amin. Orang bijak berkata, orang kaya bolak balik umroh dengan alasan rindu rumah Allah. Padahal Allah lebih rindu dengan orang kaya yang berbagi dengan fakir miskin. Nah sekarang, kesempatan untuk umroh sedang dicegah. Kita tidak bisa berangkat ke sana. Alangkah baiknya, uang yang kita seping yang tadinya buat umroh, kita gunakan untuk berbagi dengan sesama. untuk bersedekah. Banyak ojek-ojek online yang tidak dapat pelanggan, supir-supir angkot yang kesusahan. Kemudian buru-buru harian yang dirumahkan tanpa digaji. Mereka bahkan sudah kehabisan beras untuk pinjam kepada tetangga pun tak bisa. Pinjam ke warung apa lagi. Inilah kesempatan bagi kita yang diberikan kelebihan untuk berbagi dengan sesama. Ini bukan saatnya untuk saling menyalahkan satu sama lain. Tapi saatnya kita menunjukkan kepedulian kita dengan sesama. Oleh karena itu, mari kita bersedekah. As-sodakotu, mana kosot sodakotu mimmal. Sedekah itu tidak akan pernah mengurangi harta. Baliezdad, baliezdad, baliezdad. Malah semakin ditambah, semakin ditambah, dan semakin ditambah. Yakinlah, kalau kita peduli dengan sesama, membantu sesama, wabah, balak, dan bencana ini segera diangkat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allah itu akan selalu menolong hambanya. Selama hambanya mau menolong saudaranya sendiri. Satu hal yang kami tegaskan lagi, Syekh Abdul Qadir al-Jilani mengatakan, sesuap nasi yang engkau masukkan ke dalam perut orang yang lapar, itu lebih baik daripada membangun seribu masjid. Nah, kaum muslimin rahimah kemullah, ini saudara-saudara kita yang tergabung dalam komunitas bu'apa di program Tunanetra Berdaya di Kompleks Tunanetra Gang Pancoran ini. Beliau-beliau ini terhalang aktivitas sosial dan ekonominya terdampak dari wabah Corona ini. Oleh karena itu, mari kita semua peduli dengan mereka dan berbagi dengan mereka semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di Gerakan Sedekah Seribu Sehari, ada sekitar 100 orang lebih kaum du'afa yang menjadi binaan kita. Termasuk diantaranya ada 40 keluarga Tunanetra yang tergabung dalam Tunanetra Berdaya yang akan menerima bantuan berupa minimal beras 30 kg dan sembako tambahan hanya saja untuk menimbang kemudahan dalam distribusi, kami tidak menyerahkan dalam bentuk beras tapi diserahkan dalam bentuk uang. Jadi ini sebagai informasi, bergerak disini. Mudah-mudahan ada yang perutnya besar, karena makannya banyak. Tapi tak apalah, yang penting sejahtera dan sehat. Demikian ini Pak Tarmono, Pak siapa? Mas? Mas Dion. Mas Rido. Mas Rido. Pak Setiawan, ini Pak Setiawan yang menerima donasi bedah rumah dari Gerakan Sebu. Kemudian Pak Rudy, yang paling gemuk. Kemudian Pak Helmui, serta Pak Solhin. Pak Solhin sedang pijat Tunanetra. Jadi bagi kaum muslimin juga ingin pijat, takut pijat kemana-mana, pijat ke sini saja Komplek Tunanetra. dan sekaligus kita bersedekah dengan mereka semua. Jadi demikian. Memang semuanya tidak dikumpulkan, tidak boleh mengumpulkan orang banyak. Kami informasikan lanjutan bahwasanya, beliau ini namanya Pak Tarmono. Matanya melek, tapi tidak bisa melihat cewek cantik. Tapi bisa meraba kalau isinya cantik. Jadi beliau adalah koordinator Tunanetra Berdaya, program Tunanetra Berdaya, sekaligus yang mengkoordinir teman-teman untuk berjualan kuruku keliling. Hanya saja kerupuk dan keripik camilan ini di masa darurat Corona ini lebih banyak tidak lakunya. Jadi memang barang diadarkan tidak laku. Orang jadi takut membeli. Ditambah lagi, ini kan barang yang cepat rusaknya juga. Tidak bisa bertahan lama. Sehingga kemarin diputuskan ada sekitar nilai 1 jutaan. Camilan ini dibagikan kepada orang yang membutuhkan. Tidak dijual daripada menjadi tengik atau menjadi rusak dengan sendirinya kemudian dibagikan. Nah inilah kepedudian kita semua bagaimana men-support permodalan ini agar tidak mandek. Oleh karena itu, Garakan Serbu akan ikut berpartisipasi untuk mengganti biaya kerugian senilai 1 juta rupiah. Sekali lagi, buat Komisri, selalu ada peluang untuk berbagi. Untuk menunjukkan kepedudian kita kepada sesama. Jadi demikian. terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.